Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Jika 2 log 3 sama dengan X dan 3 log 7 sama dengan Y, maka nilai 3 log 14 sama dengan berapa? Nah, berarti kita mulai dari yang ditanyain nih, 3 log 14. Pokoknya, kalau yang ditanyain 3 log 14 dan yang diketahui 2 log 3 dan 3 log 7, gimana caranya dari 3 log 14 ini kita ubah ke bentuk 2 log 3 dan 3 log 7? Nah, si 14 ini kan bisa kita pecah nih, 14 itu berapa kali berapa? 7 kali 2. Nah, 7 kali 2, kalau perkalian dalam logaritma berarti kita bisa ubah jadi bentuk penjung lahan. Jadinya 3 log 7 ditambah 3 log 2. Oke, sekarang 3 log 7-nya udah tau belum? Udah, siapa nih? Y ya? Y ditambah 3 log 2, nah yang diketahui kan 2 log 3 sama dengan? X. Kalau kebalikan ya, 3 log 2 tinggal diapain? Yaudah, tinggal 1 per X berdasarkan sifat logaritma. Nah, Y tambah 1 per X sama dengan apa? Samain penyebutnya, berarti penyebutnya siapa? Si X. X ini kan per 1, berarti X bagi 1 kali Y jadinya X, Y, X bagi X, 1, 1 kali 1 plus 1. Jadi hasilnya adalah X, Y plus 1 per X. Jadi jawabannya adalah yang D.